Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Karlswood furniture Hai Oke kali ini saya bakal berbagi tips atau tutorial untuk menyerut atau cara menyerut kayu jati Belanda ya Hai mesinnya untuk langkah awal yang bakal kita rakukan adalah memasang stopper atau pengganjal untuk kayu yang bakal kita seru nanti di sini di depannya depan papan seperti ini nah ini fungsinya supaya si papan yang kita serut itu tidak maju ke depan kurang lebih seperti ini kondisi papan sebelum kita serut Oke langsung saja kita ke proses penyerutannya simak terus dan tonton terus sampai selesai videonya ya dan jangan lupa juga untuk menyesuaikan kedalaman pisau atau ukuran disesuaikan bisa sesuai dengan kalian masih isi misalnya di 0,000 milik nah oke saya akan sedikit menjelaskan bagaimana caranya usahakan posisi mesin serut menghadap agak miring seperti ini ya lalu jika ingin di belakang akad beli kita tarik lagi isi misalnya seperti ini menjangkau agar pisau mesin serut tidak mudah tumpul dan hasilnya lumayan lah ini kondisi setelah kita serut menggunakan mesin planer elektrik sekolah pemain ya yang terlihat kurang bagus sekarang halus seperti ini saya rasa sampai situ saja untuk video tutorial atau cara menyerut papan jatuh belanda menggunakan mesin serut elektrik ini semoga video saya kali ini bermanfaat jangan lupa selalu support channel saya dengan cara subscribe like comment dan share ke teman-teman kalian agar saya lebih bersemangat lagi untuk berbagi tips dan trik mengenai woodworking karena saya masih pemula juga sebetulnya saya juga butuh masukan dari kalian semua terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh